selamat menikmati oke kita mulai lihat jawaban soal nomor 1 oke sekarang kita mulai jawab soal nomor 1A apakah nama bangun tersebut jadi nama bangun ini adalah namanya prisma segi 6 berapakah jumlah titik sudutnya tentu ada 12 6 bagian atas 6 di bagian bawah berapakah jumlah sisi tegaknya yaitu juga ada 6 itu jadi sisi itu sama dinding yang tegak yaitu 6 apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya jadi berbentuk persegi panjang berapakah jumlah rusuknya rusuknya ini yang garis-garisnya itu yaitu ada 18 yang tegak 6 kemudian yang tidak tegak bagian alas 6 dan bagian tutup 6 jadi jumlahnya 18 sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya apakah keduanya mempunyai bangun yang sama ya namanya bangun datar segi 6 beraturan tentunya sama berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut jadi sisinya ada 6 eh ada 8 yaitu 6 yang tegak kemudian alas dan tutup jumlahnya semua 8 oke sekarang kita pindah soal nomor 2 ini soal nyatakan benar atau salah pernyataan berikut sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang benar sisi alas dan atas prisma selalu berbeda ini salah kemudian prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak benar prisma segi 3 mempunyai 12 titik sudut ini tentunya salah prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapezium sama kaki ini benar karena prisma segi 4 itu ada macam-macam ada prisma trapezium ada belakotupat dan lain-lain oke sekarang kita pindah di nomor 3 sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi rusuk dan titik sudutnya jadi ini adalah sifat yaitu untuk sisinya berbentuk segi 4 atau persegi panjang kemudian juga sisi alas dan tutup sama dan sebangun untuk rusuknya ada rusuk yang tegak dan yang tidak tegak yang ada pada bagian atas dan tutup sedangkan titik sudut bagian alas dan tutup sama banyak oke sekarang kita pindah nomor 4 gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya jadi di atas itu adalah gambar prisma segi 5 kemudian di bagian bawahnya itu adalah merupakan jaring-jaringnya oke sekarang kita pindah nomor 5 Udin akan membuat kerangka prisma segi 3 kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama berapakah panjang kawat yang dibutuhkan oleh Udin jadi karena disini ada 9 kawat yang sama panjang maka kita tinggal kalikan 9 x 10 cm sama dengan 90 cm jadi yang dibutuhkan Udin kawat sepanjang 90 cm itulah pembahasan kita untuk soal-soal ayam mencoba halaman 91 ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh